Intro Dalam rangkaian kegiatan kunjungan kerjanya ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur Gubernur Jambi Zumizola didampingi Bupati Tanjung Jabung Timur Haji Romleh Haryanto dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Haji Arpan meninjau beberapa titik pembangunan infrastruktur dari Sabak Timur sampai ke Rantau Rasau yaitu pembangunan jalan, jembatan, dan bukulpert Zola menjelaskan ruas jalan dari Sabak Timur sampai ke Rantau Rasau merupakan jalan provinsi Ruas jalan dari Sabak Timur sampai ke Rasau ini jalan provinsi Kita ada bangun jalan itu aspal 2 kilo dengan kondusinya aspal lapis 2 Kenapa begitu? Karena memang kondisi tanahnya harus kita sesuaikan dan juga tonase bebannya juga kita sesuaikan yang lewat dan kita ada sampai ke Rantau ini jembatan-jembatan sudah selesai semua jadi artinya yang selama ini kan masih ada provinsi kayu yang sering sekali selip lah mobil di situ, sawit selip membuat macet saya masih ingat sekali itu macet sampai berjam-jam nah dengan adat seperti ini insya Allah tidak terjadi lagi jadi sampai ke nipah nanti, nipah panjang nanti tidak ada masalah lagi dari Jambi, Liputan Tri Brata TV, Salam Tri Brata